Halo Flickers, welcome to Snake Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan seris berjudul The Blacklist Season Ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti seris The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di kart pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Mateus yang saat itu hendak dipindahkan menuju penjara Liffords. Tetapi, karena ban mobil yang ditugaskan untuk memindahkan Mateus mengalami kebocoran, maka para agen transportasi berhenti sejenak sembari menunggu bala bantuan datang. Saat itu, Mateus telah merasa bahwa dirinya tak akan dipindahkan ke penjara lain, melainkan ia akan dibunuh di tempat. Memang, Mateus tiba-tiba ditodong senjata oleh salah satu petugas transportasi. Bahkan, petugas itu sempat membunuh salah satu rekannya sendiri untuk meyakinkan bahwa dirinya tak main-main. Namun, semua situasi tiba-tiba berubah ketika Mateus mendapat bala bantuan dari sosok misterius yang berhasil membunuh seluruh petugas transportasi hingga tak tersisa. Setelah semua agen transportasi itu tewas, sebuah mobil datang menghampirinya. Bahkan Mateus saja tak tahu siapa orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan inilah Mr. Solomon, blacklister nomor 32 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu, scene bergerak pada Tom dan Keane yang benar-benar ingin melangsungkan kembali pernikahan mereka berdua. Awalnya Tom masih ragu karena mereka baru saja melangsungkan pertunangan. Tetapi Keane menegaskan jika mereka berdua tak membutuhkan waktu satu hingga dua minggu hanya untuk melangsungkan pernikahan. Yang ia ingin pastikan, hari ini akan menjadi hari bersejarah kembali bagi mereka berdua. Kemudian setelah itu, Keane menemui Reddington yang memberinya informasi bahwa 72 jam yang lalu, Mathias Solomon melarikan diri dari penahanan saat dibawa ke fasilitas lain. Keane bertanya-tanya, bagaimana bisa Mathias melarikan diri? Menurut cerita resmi yang Reddington dengar, Mathias melumpuhkan para pengawal, merebut senjatanya, dan berhasil membunuh seluruh tim transportasi sebelum akhirnya menghilang seperti pepatah yaitu kilatan hantu. Tak ada cerita tak resmi dalam kaburnya Mathias atau hubungannya dengan kabal karena semua aset mereka telah mati. Baru-baru ini, Mathias menelpon salah satu kenalan Reddington yang ahli dalam bidang khusus. Mathias bertanya tentang penyimpanan dari pengangkutan senjata nuklir satis yang menurutnya sudah sangat meresahkan bagi mereka semua. Ditambah dengan kenyataan bahwa Angkatan Udara dijadwalkan mengangkut senjata lewat jalan layang di New Jersey hari ini. Dan kemungkinan besar, kasus ini akan mengganggu hari pernikahan Elizabeth Keane. Ini semua tentang penjagaan terkait Mathias Solomon yang berusaha mencuri fasilitas senjata nuklir. Sebenarnya King cukup peduli dengan kasus ini. Namun, kali ini ia tak mau terlibat terlebih dahulu karena ingin fokus kepada pernikahannya. Meskipun begitu, ia tetap akan membantu dan membawa kasus ini ke meja lokasi hitam. Akhirnya King pergi ke lokasi hitam untuk mengabarkan informasi dari Reddington. Cooper yang telah berbicara dengan Departemen Kehakiman membenarkan bahwa Mateus baru saja kabur tiga hari yang lalu serta meninggalkan banyak mayat di tempat kejadian perkara. Aram juga telah menemukan informasi terkait senjata yang akan Mateus curi. Senjata tersebut merupakan bom gravitasi yang bisa diarahkan dengan akurat sesuai dengan keinginan penggunanya. King menegaskan bahwa hari ini adalah hari pernikahannya dan sebenarnya ia ingin sangat sekali mengundang mereka semua. Namun King yakin kasus ini jauh lebih penting dari sekedar pernikahan kecilnya. Maka dari itu, ia berharap rekan-rekannya akan hadir di acara pernikahannya apabila mereka telah berhasil menghentikan pencurian fasilitas nuklir dan menangkap Mateus Solomon. Sebenarnya semua orang terkejut karena mereka tak menyangka King akan menyelenggarakan pernikahan hari ini juga. Terlebih Aram yang belum menurunkan berat badannya agar terlihat kulbet di hadapan ayangnya, yaitu Samar. Karena situasi telah gawat darurat, Cooper memberitahu bahwa ia akan mendatangi General Baxter di Pentagon. Sementara itu, ia ingin semua agennya menelpon keamanan nuklir dan Departemen Energi untuk mencari tahu tentang pencurian nuklir yang akan terjadi. Sebelum Cooper pergi, King ingin menanyakan sesuatu kepadanya, yaitu apakah Cooper bersedia menjadi pemimpin upacara di pernikahan mereka? Sebenarnya, King telah memiliki pendeta. Tetapi karena ia tak mengenalinya, ia justru ingin Cooper menjadi saksi bagi pernikahan ia dan Tom King. Menasa terhormat dengan ajakan tersebut, Cooper berjanji akan pergi ke gereja apabila misi ini telah selesai. Lalu, King menelpon Tom yang baru saja memeriksa gereja tempat di mana mereka akan melangsungkan pernikahan. Padahal saat itu, Gina juga berada di tempat yang sama mengawasi Tom yang akan melangsungkan pernikahan. Sementara itu, Mateus yang telah memiliki timnya sendiri berhasil menguasai suatu fasilitas nuklir dengan menyandra para pegawai. Dan kini, mereka tinggal mencari hulu nuklirnya saja. Kembali kepada Cooper yang telah menemui General Baxter. Saat itu, Baxter menegaskan bahwa ini adalah operasi militer. FBI tak bisa ikut campur begitu saja dan ia meminta kepada para agennya untuk segera mundur. Dan Baxter menegaskan mereka tak boleh mengawal konvoy pemindahan senjata mereka. Karena tak mendapat izin, Cooper langsung menelpon agennya dan memberitahu bahwa mereka harus fokus kepada Mateus saja. Ia juga ingin arah melihat apa peralatan dan yang mungkin saja Mateus bersama rekan-rekannya butuhkan. Ketika mereka sedang memeriksa, saat itu Kin berada di sana. Dan Ressler hanya ingin memastikan bahwa Kin tak akan menyesali perbuatannya setelah apa yang pernah Tom lakukan kepadanya. Kin menjelaskan, dengan dirinya yang menyakap Tom selama dua bulan penuh di suatu kapal, itu rasa telah dianggap sebagai impas. Tak lama kemudian, akhirnya Aram mendapatkan informasi tentang apa yang Cooper tegaskan kepadanya. Menurutnya, Cooper sangatlah jenius karena dengan setiap detilnya, ia berhasil menemukan bahwa fasilitas riset nuklir di Hanfeli baru saja dirampok sejam lalu oleh sekelompok orang bersenjata yang mengambil wadah pengangkutan isotop. Akhirnya Ressler dan Samar segera menghampili fasilitas riset nuklir tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Tom yang baru saja tiba di apartemen mengira Kin telah pulang terlebih dahulu daripada dirinya. Namun ternyata, Gina lah yang justru berada di dalam sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kedatangan dari The Major yang menodongkan senjata kepada Tom. Di lokasi fasilitas riset nuklir, Ressler mendapat penjelasan dari salah satu pegawai yang berhasil menyelamatkan diri. Ia memperlihatkan rekaman CCTV dari pencurian tersebut. Terlihat memang, Mateus berada di sana, tetapi terdapat juga seorang wanita yang membantu Mateus. Ressler langsung menelpon Aram yang saat itu sedang menyiapkan playlist lagu untuk pernikahan Kin. Samar menyuruh Aram untuk forkus terlebih dahulu. Lalu Aram memberitahu bahwa wanita itu merupakan seorang mantan akatan laut, spesialis senjata nuklir. Ia juga mempunyai enam nama alias lainnya. Bekerja lepas selama delapan tahun terakhir dan nama alias yang paling disukai olehnya, yaitu Harper Waters, yang baru saja mendaftar masuk ke sebuah motel di Baltimore. Dengan segera, Ressler membawa timnya ke hotel tersebut. Mereka juga telah memverifikasi bahwa orang yang FBI cari benar berada di hotel itu. Setelah itu, kemudian mereka langsung segera menyergap masuk ke dalam dan Ressler meminta kepada timnya untuk tak membiarkan wanita tersebut kabur begitu saja. Ketika Ressler dan timnya masuk, tiba-tiba saja dua prajurit keluar dan berusaha menyerang mereka semua. Beruntungnya, Ressler berhasil melumpuhkan mereka berdua dan ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan. Karena Harper langsung mencoba untuk kabur menerobos pertahanan. Ia berusaha untuk keluar dari hotel dan langsung memasuki mobilnya. Tetapi semua usaha Harper sia-sia karena Samar berhasil menembak kaca mobilnya dan membuat ia tak bisa bergerak sama sekali. Setelah tertangkap, Harper langsung dibawa ke lokasi hitam dan ia diintrogasi terkait rencana selanjutnya yang akan Mateus lakukan. Karena Harper adalah seorang agen profesional, ia memberitahu Ressler jika dirinya tak memiliki keterikatan kesetiaan apapun terhadap Mateus. Ia akan mencari orang yang mau membayarnya lebih tinggi daripada orang sebelumnya. Dan apabila mereka bisa mengabulkan keinginannya yaitu perlindungan saksi serta kekebalan hukum tanpa penjara, maka ia akan berbicara apa yang akan Mateus lakukan nanti. Demi meyakinkannya, Harper memberitahu jika iring-iringan konvoy General Baxter itu hanyalah umpan saja. Kembali kepada Tom yang saat itu langsung ditawan oleh The Major. Ia bertanya mengapa Tom bisa menyukai dan mencintai Elizabeth Keane, orang yang seharusnya ia lindungi hanya karena suatu pekerjaan. Sesungguhnya, Major benar-benar kecewa terhadap Tom karena telah menghianatinya. Lalu ia menyuruh Tom untuk bertakuk lutut dan Major langsung menodongkan senjata ke arah kepala Tom. Tetapi ketika Major hendak menembak, Gina tiba-tiba menembaknya terlebih dahulu. Ternyata itu adalah rencananya. Ia ingin membunuh The Major sebelum situasi akan semakin rumit nantinya. Lalu Gina memberi ucapan selamat tinggal kepada Tom dengan menciumnya dan memberitahu bahwa Tom adalah kekecewaan terbesarnya. Setelah itu, Gina pergi begitu saja meninggalkan Tom beserta jasad dari The Major. Di lokasi hitam, setelah apa yang Harper inginkan, Cooper mencoba mendiskusikannya dengan General Baxter. Cooper masih mencoba untuk merayunya agar membiarkan agen FBI mengawal konvoy tersebut. Tetapi Baxter tetap menolak. Dan saat Cooper memberitahu jika agen yang mereka tangkap tahu tentang umpan yang sengaja militer lakukan, barulah Baxter mulai khawatir. Ia memerintahkan mereka untuk mengabulkan setiap permintaan dari Harper. Asalkan mereka bisa menggali informasi darinya. Lalu Ressler pun kembali menemui Harper dan memintanya untuk berbicara karena kesepakatan telah terjalin terkait apa yang ia inginkan. Akhirnya Harper memberitahu bahwa iringan yang asli akan tiba di I-95 pada pukul 15 lebih 50. Ada mobil kosong yang terparkir di jalan layang di Mile 22 yang berisi penuh bom Anfo 860 kg. Jalan layang akan diledakkan tepat sebelum iringan aslinya sampai di sana. Begitu iringan terhenti, 26 petugas terlatih dengan senjata lengkap akan menyerang mereka dan mencuri persenjataan mereka. Setelah mendapat secara jelas apa yang akan Matthews lakukan, Ressler lantas langsung mempersiapkan timnya. Ia meminta kepada agen Samar untuk tak ikut ke dalam kasus ini. Ia memintanya untuk hadir di acara pernikahan Keane sebagai wali atas dirinya. Lalu scene bergerak kepada Reddington yang menghampiri Keane yang saat itu sedang merias wajahnya sesaat sebelum pemberkatan berlangsung. Terlihat wajah berseri dari Keane yang sangat menyukai riasannya saat itu. Reddington bersumpah. Awalnya Keane mengira Reddington ingin mencari tahu perkembangan dari kasus Matthews. Tetapi nyatanya, tidak. Reddington justru memohon kepada Keane untuk tak melakukan pernikahan ini. Reddington bersumpah, Tom adalah seorang kriminal. Ia tak seperti apa yang Keane lihat. Meskipun Tom telah bersumpah dirinya telah berubah. Kini Keane tak mau kembali memikirkan perkataan dari Reddington. Ia bahagia dengan Tom dan mereka berdua akan membesarkan anak mereka bersama-sama. Reddington bertanya, apa yang membuat Keane berpikir Tom benar-benar berubah saat ini dan tak akan lagi melakukan kesalahannya. Ketika mereka berdua sedang berbincang, Tom justru sedang mengubur jasad dari The Major seorang diri di suatu tempat di pinggir sungai. Karena tak mau Reddington terus menerus memberinya pertanyaan, Keane meminta Reddington untuk segera pergi apabila ia tak mau hadir dalam pernikahannya. Akhirnya Reddington pun pergi. Sementara Keane terlihat sebab karena merasa sedih, Reddington masih tak mau mempercayai suaminya. Tak lama kemudian, Cooper pun datang. Ia memberitahu kepada Keane bahwa dirinya telah ditasebihkan secara online dan telah resmi bisa memimpin upacara pernikahannya. Cooper merasa senang jika Keane telah bahagia dengan pilihannya dan Cooper berharap Keane tak akan kecewa dengan apapun keputusan yang telah ia putuskan. Baik sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan berlangsung. Ketika Reddington membuat hatinya patah, Cooper justru menyembuhkan lukanya. Maka dari itu Keane telah menganggap Cooper sebagai ayahnya sendiri. Di satu sisi, wrestler serta para agen lainnya telah berkumpul di jalan layang yang disebutkan oleh Harper. Di sana mereka melihat sebuah mobil terparkir begitu saja. Padahal Mateus dan rekan-rekannya telah mempersiapkan hal yang lain. Kembali ke gereja. Di luar sana, Aram yang baru saja menyelesaikan chatnya terhadap mobil yang akan digunakan oleh Keane dan Tom tiba-tiba dihampiri oleh Tom yang memuji mobil miliknya. Ia berterima kasih kepada Aram karena telah mau hadir dan meramaikan pernikahannya. Setelah itu, Tom berpamitan karena harus menghampiri Keane di dalam gereja. Di dalam gereja, Tom mulai membuka cerita kepadanya. Yang dimana hari ini Major mendatanginya dengan niat membunuhnya. Namun Major datang bersama Gina, mantan kekasihnya. Dan ketika Major hendak membunuhnya tepat di arah kepala, ternyata Gina justru membunuhnya terlebih dahulu. Hal yang ingin Tom sampaikan ala dirinya telah berjanji kepada Gina untuk tak saling mengganggu satu sama lain. Ketika Tom mengira Keane akan merasa kecewa terhadapnya karena Tom masih mengurusi masa lalunya, namun justru Keane mau menerima hal itu. Ia menjelaskan dirinya adalah orang yang telah membunuh Jaksa Agung. Orang yang secara terang-terangan mengaku sebagai agen Rusia dan mengkhianati Amerika. Dan ia siap menanggung beban yang Tom miliki selagi Tom mau menanggung beban hidup yang Keane juga miliki. Lalu scene bergerak kepada Reddington yang sedang berada dalam perjalanan. Saat itu ia berpikir mengapa Herk pertat ikut kabur bersama Matthews, mengapa ia malah menyerahkan dirinya dengan kabur menggunakan mobil miliknya sendiri. Karena terus berputar di otak Reddington, ia lantas meminta Dembe untuk mengambilkan ponselnya karena ia akan menelpon seseorang untuk memeriksa mobil milik Harper. Di satu sisi, wrestler yang telah kedatangan, tim Gegana serta penjinak bom langsung segera melakukan evakuasi terhadap mobil tersebut. Pertama-tama, mereka akan memeriksanya terlebih dahulu. Namun, betapa terkejutnya semua orang ketika ternyata mobil tersebut kosong. Tak seperti dengan apa yang Harper katakan, tak ada bom unfold 860 kg di dalam mobil tersebut. Hal yang sama dialami oleh Reddington yang telah mendapat informasi bahwa mobil milik Harper tak berisi apapun. Masih bisa digunakan dengan baik dan berfungsi dengan cukup baik. Namun, Reddington masih tak mau mempercayainya terlebih dahulu. Ia terus berpikir hingga akhirnya, Reddington baru tersadar jika Mateus bukan mengincar senjata nuklir. Ia dengan sengaja menyuruh Harper untuk menyerahkan dirinya agar bisa mengalihkan perhatian tim FBI. Karena sebenarnya, tujuan dari Mateus adalah menculik Elizabeth Keane yang sedang melakukan pemberkatan di gereja. Reddington lantas langsung menelpon Ressler untuk membatalkan seluruh rencananya dan segera pergi ke gereja tempat di mana Elizabeth Keane akan melangsungkan pernikahannya. Tak lama kemudian, Reddington pun tiba di gereja. Di saat yang bersamaan, pemberkatan baru saja dimulai oleh Cooper. Melihat kehadiran dari Reddington, Keane bertanya mengapa ia datang ke sini. Reddington menjelaskan bahwa sebenarnya, Mateus bukanlah berniat mencuri senjata nuklir. Ia justru ingin menculik Keane sendiri. Lalu, Reddington meminta kepada semua orang untuk bersembunyi dan menjauhi jendela. Memang benar perkataan dari Reddington. Tak lama kemudian, pasukan dari Mateus datang dan Reddington dengan yang lainnya langsung segera bersembunyi di balik altar. Saat itu, Reddington meminta maaf kepada Keane karena telah merusak suasana pernikahannya. Kemudian, Mateus tiba-tiba menelpon Cooper yang memintanya untuk segera menyerahkan ponsel tersebut kepada Reddington. Mateus menjelaskan bahwa tujuannya ke sini adalah hanya ingin mengambil Keane sesuai dengan instruksi dari atasannya. Reddington menegaskan apa yang akan Mateus lakukan tak akan berhasil karena mereka akan mempertahankan Keane sekuat tenaganya. Seperti apa yang pernah Mateus lakukan saat menyerbu kabin, ia memberi waktu kepada Reddington untuk berpikir ulang. Ketika telepon ditutup, Keane menduga jika bos dari Mateus adalah ibunya sendiri karena hanya ibunya lah yang menyebut Keane sebagai Masya Rostova. Sekali lagi, Reddington menjelaskan bahwa ibunya telah tewas. Setelah itu, bala bantuan pun datang. Bas yang membawa amunisi mengisyaratkan jika Mateus telah mengepung seluruh bagian sisi dari gereja. Setelah menunggu cukup lama, Reddington kembali mendapat telepon dari Mateus yang mengingatkan kembali untuk Keane agar segera keluar. Namun Reddington tetap pada pendiriannya, yaitu ia ingin mempertahankan Keane dan lebih memilih untuk berperang dengannya. Akhirnya, Mateus langsung mengisyaratkan kepada semua pasukannya untuk menembak masuk ke dalam gereja. Saat itu, orang-orang yang berada di dalam sana berteriak histeris, terlebih orang-orang terdekat dari Keane yang tak memiliki perlindungan sama sekali. Saat Mateus menghentikan serangannya, Gillan Reddington lah yang menyuruh rekan-rekannya untuk segera menembak balik mereka. Satu persatu, amunisi mulai habis. Sementara pasokan berada di sisi DMB yang kesulitan untuk mengambilnya. Karena Keane adalah satu-satunya orang yang takkan ditembak oleh Mateus, ia dengan berani berjalan ketika radar mengarah kepada tubuhnya. Lalu Keane mengambil pasokan amunisi tersebut dan memberikannya kepada Reddington. Perang masih berlanjut hingga akhirnya, Mateus merasa muak. Ia menyuruh kepada semua agennya untuk merangsak masuk ke dalam dan membiarkan Keane saja seorang diri untuk selamat. Sementara sisanya wajib untuk dibunuh. Ketika Reddington dan yang lainnya sedang mempertahankan diri mereka masing-masing dan membunuh seluruh agen dari Mateus, sebuah keajaiban tiba-tiba datang ketika Ressler bersama agen FBI lainnya berhasil menyusup masuk ke dalam gereja melalui pintu depan. Lantas Reddington pun langsung menyuruh Tom untuk segera membawa Keane pergi dari sini. Dengan bergegas dan masih dalam masa peperangan, Tom segera membawa Keane kabur menggunakan mobil yang berada di luar gereja. Setelah berhasil membawa Keane pergi menjauh, saat itu Keane masih memikirkan keselamatan kerabatnya yang masih memperjuangkan nyawa mereka dalam peperangan melawan Mateus. Dan episode 17 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.